Keamanan ibu kota sepertinya benar-benar menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal itu terlihat dari rencana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama atau AHOK mengibahkan anggaran sebesar 500 miliar rupiah kepada Polda Metro Jaya. AHOK mengatakan dana itu diperuntukkan untuk mendukung program 5T yang digagas pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakni tertip demo, tertip hunian, tertip lalu lintas, tertip sampah, dan tertip pedagang kaki lima atau PKL. Selain itu dana tersebut juga akan digunakan untuk insentif anggota Polda Metro Jaya sebesar 250 ribu rupiah per personil. Rencananya dana itu akan cair pada tahun 2016 mendatang. Menurut AHOK, pencairan dana ini tinggal tunggu persetujuan dari DPRD DKI. Sementara itu Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian mengatakan, dana hibah akan diterima dan akan dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh pihak Polda Metro Jaya untuk meningkatkan kinerja anggota kepolisian yang bertugas dalam membantu program gubernur DKI Jakarta. Dari Jakarta, Zikri Amin melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.